5 fakta menarik serak jawa, si hantu yang berburu tanpa suara Melihat sekelebat putih melayang tanpa suara di atas lahan pertanian saat malam hari mungkin akan membuatmu ketakutan Yang kamu lihat belum tentu hantu, bisa jadi yang kamu lihat adalah serak jawa atau brown owl Burung hantu ini memang berburu di tempat terbuka seperti lahan pertanian saat malam hari Struktur unggulunya yang unik membuat mereka bisa terbang pelan tanpa suara layaknya hantu Biarpun penampakannya bisa bikin orang lain terbirit-birit, kehadirannya justru menguntungkan petani Berikut ini 5 fakta menarik serak jawa 1. Ada di seluruh dunia, kecuali antartikal Serak jawa atau common brown owl merupakan salah satu jenis burung hantu yang punya wilayah persebaran terluas di dunia Burung dengan nama latin Tito alba ini bisa ditemukan di seluruh dunia, kecuali wilayah antartika Seperti yang diungkapkan laman animalia, serak jawa biasanya ditemukan di sekitar lahan pertanian, perkebunan, sampai di padang rumput Sifatnya yang penyendiri dan aktif di malam hari membuatnya sulit terlihat Mereka juga tidak membangun sarang, melainkan memanfaatkan bubang pohon atau bangunan kosong yang lama 2. Ada puluhan subspesies Karena punya persebaran wilayah sangat luas, serak jawa terbagi jadi sekitar 35 subspesies Dengan warna bulu dan ukuran tubuh yang berbeda sesuai dengan habitat yang didiami Bahkan menurut National Geographic, tidaknya ada sekitar 10 subspesies serak jawa Mendiami di tiap benua di dunia selain antartika Umumnya burung ini berukuran panjang antara 32-40 cm Dan berat 430-620 gram Dilansir laman animalia diversity web Rentang sayapnya mencapai lebih 110 cm Warna punggung dan sayapnya bervariasi Ada yang berwarna emas, kecoklatan, sampai kemerahan Pewarnaan ini mengikuti berbagai macam habitat yang ditinggali serak jawa di seluruh dunia sebagai bentuk kamuflase 3. Betina dengan pola bintik-bintik lebih disukai Beberapa serak jawa punya pola bintik-bintik di bagian dadanya Pola ini biasanya lebih sering ditemukan pada betina Uniknya, pola ini jadi kriteria para serak jawa jantan dalam memilih pasangannya Para peneliti menduga kalau para jantan memilih betina berpola bintik-bintik dengan alasan kesehatan Sebuah studi yang dilansir jurnal Behavioral Ecology pada tahun 2001 Menemukan kalau betina dengan bintik-bintik punya lebih sedikit parasit Pola bintik ini menandakan kalau si betina dapat mewariskan kemampuan resistensi terhadap parasit dan patogen pada generasi penerusnya 5. Mampu berburu dalam kegelapan total Wajah serak jawa yang berbentuk hati punya fungsinya tersendiri Bulunya telah diatur sedemikian rupa untuk mengumpulkan dan mengarahkan suara langsung ke dalam telinga Letak kedua telinganya juga tidak simetris Namun, hal ini membantu otak serak jawa dalam menentukan lokasi sumber suara Bahkan eksperimen menunjukkan kalau serak jawa bisa memangsa hewan dalam kegelapan total Hanya mengandalkan pendengaran saja Ditambah dengan penglihatannya yang dua kali lipat lebih sensitif terhadap cahaya dan pergerakan dibandingkan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!